Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya Sam Owapteh Di video singkat kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat private docker registry Saya sudah menjelaskan atau mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya membuat container dengan menggunakan docker compost Jadi untuk membuat registry kali ini saya akan menggunakan docker compost Saya sudah menyiapkan compost filenya, isinya kurang lebih seperti ini Jadi docker registry itu ada dua komponen, yang pertama adalah registry itu sendiri menggunakan image registry versi 2.7 Komponen yang kedua adalah proxy Jadi selain sebagai proxy, dia juga sebagai UI daripada docker registry ini nanti Parameternya simple saja, yang pertama kita enable storage delete ya Jadi nanti kita bisa delete image yang ada di registry Kemudian ada volume agar data registrynya persisten Kemudian ada network yang akan menghubungkan antara UI dan registry Untuk UI nya nanti di publish di port 80 Di sini ada beberapa parameter ya, titlenya apa Engine X proxy pass url, ini adalah url ke registrinya Karena dia adalah Karena UI ini nanti akan ngeproxy ke registry Jadi di sini ada url dari registrinya Registry ini listen di port 5000 teman-teman Jadi http registry, ini nama servicenya Portnya 5000 Kemudian delete image, true ya Single registry, true Depends on registry Jadi container UI ini depends on service registry Networknya registry net ya Biar bisa connect ke registry Oke, untuk menjalankannya Kita langsung saja docker compose up Untuk docker compose nya Nanti kalian bisa download di link description ya Link nya saya kasih di description nya Oke, registrinya sudah naik Bisa diakses dari port 80 ya Melalui UI nya IP nya adalah 192.168.052 ya 192.168.052 Ya inilah registrinya masih kosong Kita akan mencoba push image ke registry ini Dari lokal laptop saya Karena ini insecure registry Default docker daemon itu kan Untuk komunikasi ke registry Dia menggunakan https Jadi karena dia insecure Kita harus memberitahu docker daemon Bahwa registry yang akan kita akses ini HTTP Caranya dengan Menambahkan konfigurasi di Etc docker daemon Di sini kalian tambahin Formatnya json ya Jadi insecure registry Kemudian alamat registrinya Ini karena portnya 80 Jadi tidak perlu menyebutkan portnya ya Port 80.443 itu default Setelah kalian menambahkan konfigurasi ini Kalian restart docker nya Ini saya sudah menambahkan Jadi saya siap pakai Sekarang saya akan mencoba Push image nginx ke registry ini Saya sudah punya image nginx ya Untuk nge-push ke registry Kita tag dulu Docker tag Nginx Latest 10 192 168052 Slash nginx Stick 2 Latest Sekali lagi Karena ini portnya 80 Kita tidak perlu menyebutkan portnya Kalau portnya kalian custom Harus ada portnya Setelah di tag Commentnya adalah Docker push Setelah di tag Kita yang lebih baik Setelah untuk menyebutkan portnya Setelah di tag Dan yang lebih baik Setelah di tag Setelah di tag Setelah di tag Setelah di tag oke teman-teman image nya sudah berhasil di push kita bisa cek di UI nya kita refresh disana ada image nginx ya tag nya letters untuk menghapus image kita tinggal klik aja tombol delete disini kemudian menjalankan garbage collect di dalam container registry jadi pada waktu kita klik tombol delete dia tidak delete benar-benar dia hanya menandain bahwa image dengan tag ini akan dihapus yang menghapus adalah proses garbage collect jadi sekarang kita klik disini delete yes deleting nginx image run registry garbage collect config yaml on your registry ya jadi sekarang kita jalankan garbage collect di dalam container registry kita docker ps kontenernya adalah registry registry1 docker exec min di registry1 oke komennya adalah bin registry kita derairan dulu ya untuk ngetes kemudian konfliknya adalah etc docker registry ini default konfliknya konflik update yaml oke anon flag dry run sorry garbage collect baru dry run disini oke jadi eh di dry run ini dia detect ya ada blob ya ada blob atau data real dari image tadi yang eligible for deletion jadi blob ini yang akan benar-benar dihapus untuk benar-benar menghapusnya kita remove parameter dry run ya kemudian kita jalankan saja oke disini dilihat deleting blob blablabla artinya image ini sudah benar-benar dihapus dari docker registry ya udah kosong ya untuk repo repo nginx sudah nggak ada image di dalamnya oke oke teman-teman sekian tutorial singkat dari saya jika ke teman-teman suka jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian ya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial tutorial dari saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari hari ini dia 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 Terima kasih telah menonton!